Kesuksesan bisa diraih siapa saja asal bekerja dengan keras. Seorang mantan tenaga kerja Indonesia asal Bekasi, Jawa Barat ini sukses berjualan kopi. Bahkan kopi hasil olahannya dijual hingga ke benua Eropa. Kota Bekasi, Jawa Barat Eni berbisnis kopi hasil racikannya sejak 4 tahun lalu. Eni awalnya hanya berjualan secara online. Tetapi kini ia mampu mengembangkan bisnisnya meski dengan keterbatasan alat. Eni mendapatkan bahan baku biji kopi dari petani kopi di berbagai daerah di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain dijual di Jabodetabek, kopi Eni mulai diminati konsumennya dari sejumlah negara, diantaranya Rusia, Turki, Maroko, Korea, hingga Jepang. Pelongkaran mobilitas masyarakat pas yang menurunnya COVID-19 di tanah air ikut mendongrak usaha kopinya. Eni dalam waktu dekat akan mengekspor 4 ton kopi ke Jepang. Ganda Sari Kofi ini sudah berjalan 4 tahun sampai saat ini bermodal dari 1 kilo kopi dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa ekspor bahkan 0 minim, 0 sama sekali itu tidak punya modal, hanya modal kemauan dan semangat yang tinggi saja. Bersama kopi saya bisa menjadi entrepreneur yang menaungi beberapa kerjasama dan beberapa petani-petani dan UKM di beberapa daerah. Kami mengembangkan usaha kopi ini sudah 3 tahun dan banyak sekali produk inovasi yang kami lakukan. Sehari kopi buatan Eni yang bernama Ganda Sari ini mampu diproduksi lebih dari 2.000 bungkus dengan masing-masing 500 jenis kopi. Sementara harga satu kotak kopi racikannya dijual bervariasi. Mulai dari 15.000 hingga 25.000 rupiah bergantung besar kecilnya ukuran.